Halo semua, saya Rybata Trio, dan kali ini saya mau ajak temen saya. Halo, perkenalkan aku di daerah Langga. Dan saya mau noreaktir dia di suatu restoran daerah Bokasi. Dan saya mau pesan semua makanannya, karena... Lu udah berada ke sini belum? Belum, emang semua banget, Pat. Ya pokoknya kita akan makan di sini, Pak. Kita coba di restoran yang namanya... Ya, Pak! Terima kasih. Oke, cari beli ini, Dan. Kan aku belum pernah cari ini, Pat. Jadi apa aja nih yang enak nore-nore? Enak nore-nore. Oke, makanannya untuk datang semua. Mau coba dari mana dulu, Dan? Kayaknya kalau menurut gue, kita cobain snack-snacknya dulu nih, Pat. Soalnya gue udah ngeliat makanan-makanan kecil ini kayaknya menarik banget. Enak banget ya keliatannya. Ada sushi bakar sama topoki, Kak. Ketinggian dulu kali ini. Iya, oke boleh. Lu mau coba mana dulu nih, Pat? Tempokin lu apa sushi bakar dulu nih? Eh, enaknya emang ya. Dari yang paling familiar dulu aja kali ya. Sushi bakar? Oke. Ini walaupun familiar tapi nggak familiar, Pat. Karena biasanya nggak dibakar nih, dibakar nih. Iya, betul juga nih. Beda-beda sedikit ya. Oke, coba dulu nih. Oke, coba dulu ya. Oke, coba dulu ya. Salmon nih ya, Pat. Yoi. Oke, mantap banget sih guys, guys. Oke, coba. Satu, dua, tiga. Itadikimous. Sekarang Jepang. Enaknya. 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 Karena rasu sushi. Cuma ada kalau dibakar, jadi nambah flavor gitu loh, Pat. Ya, semakin ya sih, katanya. Ini ya, ya apa. Kayak lu, makan naci bakar biasa. Tapi ada nori nya ini yang bikin crispy dan kerasannya. Bener, bener. Flavornya tuh bikin jadi naci bakar. Bener, bener. Jadi kayak pergabungan Indonesia sama Jepang ya, Pat. Waduh. Emang ini, dari sushi sendiri juga udah, nggak bisa dibakar sih. Mungkin biar nggak kosong-kosong banget, nanti mungkin akhir-akhir kita kasih rating ke lipar makanan ya. Kita coba dulu mungkin nanti, per appetizer. Oke, oke. Kita coba 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 ini dulu. Kita sendokin dulu kali, Pat. Oke, langsung-langsung dapet telurnya, dapet oboknya juga nih. Oke. Susah ternyata, guys. Oke. Gua nunggu lupat, gua nunggu lupat. Oke, sebentar. Bahasa Koreanya adalah? Apa? Gua tadi udah loh Jepang, kita ada kimat. Korea lu harus nanggu jawab ya. Ini channel Youtube lu, channel Korea. Nanggu jawab ya. Oh iya. Dateng lagi nih, Pat. Selamatkan. Oke. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Wah. Baik sih, Pat. Kayaknya, Pat masih anget gitu sampai, Pat. Aku beneran lupa bisa koreanya apa ya? Iya, kita pakai bismillah. Orang Islam di Korea juga pakai bismillah, soalnya. Oke, yaudah. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dari bumbu-bumbu biasanya gak sih? Iya. Bumbunya gue, gue biasanya bisa pakai bumbu kayak gini. Karena, bumbu biasanya tuh pedas banget. Karena gue gak suka pedasnya. Oke. Oke. Ini tuh justru lebih flavorful kalau menurut gue. Karena kayak berasa banyak rempahnya gitu loh. Ya, karena ada asinnya juga. Ya, ada asinnya. Ada asinnya, ada asinnya juga gak terlalu asem gitu. Tapi tetep ada pedasnya. Dan gue baru saja ngasih gak sama disini. Iya, ada pedasnya. Tapi menurut gue ini pedasnya tuh pedas di porsi ampas gitu loh, Pat. Enak banget sih, enak banget. Ada telurnya juga makanya itu buat nambah yang medis. Iya, bener-bener. Misalnya kepedesan. Enak. Enak ya? Enak banget. Enak banget. Gue suka banget. Ya, siapa yang gak suka Topoki sih? Iya bener. Aduh banyak banget di Indonesia ya, Topoki. Tapi ini jadi kayak tastenya beda dari yang lain. Kita kisar susi rating pelan-pelan deh kalau gitu. Gimana nih, Pat? Efetizer dulu nih. Susi bakar sama Topoki. Rating buat lu, untuk susi berapa? Gue susinya 7,5 dari 10. 7,5 dari 10. Lu berapa? Makan dulu, Bang. Gue cobain lagi. Oh, kurang puas sih. Harus dicoba lagi berarti. Hmm, gue kasih mungkin 8 deh. 8 dari 10. 8 dari 10. Oke. Fair, fair. Fairin lah. Kalau Topoki, gue udah dibilang 8. Gue suka banget Topoki nya. 8 ya? Gue 8 dari 10 kalau Topoki nya. Kalau gue mungkin karena gue sudah terbiasa sama Topoki yang bumbu biasanya gitu ya. Jadi mungkin gue akhirnya kebalikan sama malam nih. Gue 7,5 sekarang. Oh, berarti lu lebih suka susi? Lebih suka yang susinya. Kalau gue lebih suka Topoki nya. Oke. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke main dish nya nih. Kita ngobrol dulu nih. Mungkin temen-temen yang belum tahu Zidan disini. Dan lu kan pernah muncul di Instagram gue nih. Iya. Mungkin temen-temen pernah lihat. Masih ada kan? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Jangan lakukan ya. Lo 1 SMA sama gue. Betul. Dan ini juga lo pemain band guys gitu. Iya. Satu band sama gue tadi. Jagoan ripat tapi. Jangan gitu. Jangan gitu. karena sama-sama basis iya makanya jadi lebih jago basisnya juga basis terpasa ya? iya jadi kan pokoknya dari semenjak masuk ke isa sekarang gue kita bikin video tentang apa perbedaannya sampai sekarang sampai sekarang kita udah mulai kuliah ya ya dunia kalau video gue karena setelah itu kan kita kelas 10 ya kelas 11 tuh kita udah mulai masuk online-online karena pandemic covid ya disitu kan banyak tugas video tuh karena pandemic itu jadi mau tidak mau kita harus bisa melakukan segala sesuatu dengan video makanya ini kamera yang dipakai sekarang juga nih tadi udah lama gak gue pake terus gara-gara balik terus video kayaknya gue punya kamera kalau masalah sosial live ya ya keep going aja sosial live cek instagramnya dia guys jangan lupa instagramnya dimana kan? ya rzian underscore erlangga boleh kalau ada yang mau follow boleh banget sih jangan lupa follow saya duluan namanya rzatrio arja ini yang penting, ini yang harus di follow rzgera arja oke sambil lanjut kali kita makan dulu nih dan kita ke main mikos ini nih yang tadi gue udah gue tunggu-tunggu pas karena udah di depan mata dan semuanya kayak memanggil-manggil untuk dimakan gitu baunya itu yang gue gak tanya tadi oke coba yang warna dulu nih pak kita oke ini dia main dishnya udah pak itu itu kita ke main dish darang oke jadi ini ada rice bowl tadi rice bowl lu mesen yang korea yang kita ambil bumbu korea karena penontonannya lu tau kan harus korea korea ada ya betul juga oke terus ini nih ini nih yang satu ih satu ekor guys wah jadi spotlight gue kesini doang nih ini kayak menarik banget ayam satu satu ekor dan sambelnya juga pak kayaknya enak banget sih sambelnya kayaknya fresh banget gitu sambelnya pak iya iya oke terus ini juga ada dari bebek panahe ini ya paket panahe paket panahe 2 tadi oke kita main dari rice bowlnya dulu kali ya rice bowlnya dulu kali ya boleh boleh ini ratingnya bagus banget pak indah banget kayak enak banget gitu loh pak ini barusan gak rusak sih cuman iya tadi bener banget waktu kita dateng juga udah enak banget berarti ini indah banget sih bener langsung makan boleh kita satu suap dulu kali ya gue ambil nasi nasi putih btw oke 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 enak banget oke enak banget gue tuh suka makanannya yang salisnya kayak gini kayak tadi topoknya agak asin kayak gitu dan kayak gini asemnya kayak gini enak banget gitu enak banget gue suka banget gue sampe bingung mau bilang apa pak soalnya gue kayak emang gue tuh lidah gue suka banget makan makanan yang agak asam manis gini, asam manis dan pedasnya tuh nggak ngalahin rasa-rasa lainnya. betul betul, ada nasi nggak pula, jadi kita memang ada sebutannya karbonya. iya, jadi semua nutrisi dapet gitu ya. ini kayak rice bowl sih memang, tapi entah kenapa spesial nih. ayamnya juga banyak Pat, ayamnya nggak pelit, asli. ayamnya masih bau, di bawah masih ada, gue ngeliat dari samping, gue kira tadi di atas doang kan. biasanya soalnya rice bowl di atas doang kan, ini sampai bawah masih ada banyak ayamnya Pat. nasinya pake satu cup gitu pula ya. kenyang sih ini, kenyang banget. ayah gua ngobrol satu lagi, tapi iya juga makanan kita banyak ya. ayam, abis mau abis. guilty pleasure nih gue. oke oke. kumpah enak kalau lu cobain tak? lu cobain dulu. lu cobain, enak sih. kumpah enak. nggak bohong gue. kita ambil tuh, salin bawangnya juga sebenernya. kita coba aja guys. ada kan? sumpah. ini rice bowlnya apa ya? mungkin karena gua membandingkannya dengan rice bowl-rice bowl yang fast food. iya fast food. jadi kayak beda banget sih. wah. yaudah, kita lejutan ini, gue ngeliat yang lontar gue pengen makan lagi. kita lejutan aja. mungkin makan ayam ini pake piring itu coba ya? oh, nice. dulu di honors, pak. silahkan. dipotong. potong nih? kayak lagi ulang tahun ya? potong ayamnya. potong ayamnya. potong ayamnya. lu mau bagian apa nih, pak? susah juga sih. wah, saya bebas, pak. saya protein master lah. lu mau minta juga nggak gua kasih, soalnya bingung nih potongnya. ih, ngumpuk loh, pak. ternyata gua nggak susah dipotong loh, pak. ternyata. iya. tuh, kayak gampang banget. gua kira bakal agak hard dipotong gitu. tapi ternyata gampang banget sih. tuh kayak. nggak usah dipotong, tinggal potong juga sebenernya bisa nih. kita makan pahan dulu coba ya. aduh-duh. mungkin sambilnya. sambilnya. biar dia tidak mengganggu proses pemotongan. proses kurban. kayak kurban. ini gua pake tangan aja deh. khusus ini. spesialnya gua pake tangan. boleh, boleh. jadi. oke. 1, 2, 3. enak kok. enak. enak. lepas tadi. lepas di tolongnya. hmm. hehehe. enak, tapi. hmm. bisa buat ayah saya, pak? iya. ini kering-kering. nih. kayak. kering-kering tuh. wah. oke, kalau masih yang enak banget. enak banget ya. iya. sebenarnya. tadi gua kira, ayamnya doang yang ada bumbunya, pak. hmm. tepungnya nggak ternyata, tepungnya itu juga berbungu. jadi. bener-bener semuanya tuh. flavorful one sih kata gua. and it's not too greasy juga. hmm. hmm. enak banget ya. hmm. hmm. nyampe kurang-kurangnya bersih kayak gitu. hmm. hmm. next coba. apa nih. next kali ya, patya. hmm. next kali. apa lu belum bisa move on. dari ayam ini. enak ya. hmm. 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 emang ternyata udah diprotesa. enak ini. enak. enak, emang enak. lanjut ke bebeknya kan ya. bebek boleh. hmm. ini harus pakai nasi nggak nih? ambil aja silahkan. karena ini emang udah. kodratnya pakai nasi emang. paketannya seperti itu ya. tercipta. oleh Tuhan. untuk bersatu. sekarang lu yang memotong deh pak. gimana nih yang memotongnya. pakai tangan dong apa pak pak. ini apa ya gue pakai tangan? pakai tangan aja. wah. buat anda nih. ya. mungkin cara proses makanannya sama ya sama ayamnya. ya kayaknya bumbunya juga mirip. hmm. tapi ke bebek. bebek. lo lebih suka ayam atau bebek? gue sebenernya lebih suka bebek. cuman gue kalau bebek itu kayak gue special location gitu. special location. karena bebek itu kayak enak banget sih. anak khusus gitu ya. soalnya gue suka banget tuh. kulit di bebek. lemaknya tuh enak banget. itu walaupun nggak sehat ya guys ya. iya. kurang sehat lah. cuman once in a while lah. oke lah. tapi kayaknya nih. bebek yang ini sehat nih pak. karena? karena dimasaknya enak. bikin happy. soalnya kalau happy. sehat terus pasti. iya betul. udah dari feelnya dulu enak ya. sugesti ini sugesti. makanan itu nggak cuma makanan yang enak. tapi makanan yang bikin lo enak gitu ya. betul banget. ya oke. oke. kita coba dulu aja. gue coba sambil pakai masingnya. wah. sama sambalnya. seperti yang di dugul jadi bebek-bebek. emang kalau bebek itu karakteristiknya lebih gurih dagingnya biasanya. dan kulitnya men. remak kulitnya itu. wah. hmm. sambalnya juga. enak banget. enak banget. gue sebenarnya. tidak suka yang. pedas-pedas sambal. kayak mungkin kalau nanti gue bilang. tuh pakai gue lebih suka peces. cuman. kayak sambal kayak gini tuh. gue jujurnya. tidak terlalu suka. cuman. ini. karena. ini nya udah lemak itu. gue merasa kayak. emang ada perlu. kick nya dikit nih. dan. pas banget nih guys. sambal kayak gini. ini gue masih tanya. di sambalnya. sambalnya segar banget sih. coba minuman aja gimana. eh. ntar lupa. mainnya masih ada yang belum. sopnya belum kita coba. oh iya betul juga. ini. ini sopnya. wajib ya. wajib. soalnya tadi. pas dibawain tuh. masih berasep gitu. masih hangat nih. boleh boleh. look at that. sopnya kuning gitu ya. iya. bumbu kuning. iya. bumbu kuning. iya. bumbu kuning. bumbu. 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 iya. iya. mesmerize sama sopnya. iya. 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 cuman oke lah. kita langsung makannya sopnya nih. kayaknya seger ngeliatnya ini ya. silahkan ambil dulu ya. kita coba kuahnya dulu. kuahnya dulu. oke. siap. oke. satu. dua. tiga. enak sih. seger banget. sopnya seger banget guys. dengan arat pula gitu. jadi kalo emang. ini kan datang bareng sama. kombo-kombo nya itu ya. tadi kan. pas banget. lu dapet sambalnya. lu dapet ayamnya. disini dapet ayamnya pula gitu kan. ini cocok banget sih. cocok banget parah. anget pula gitu kan. kalo anget dapetnya. ngurangin pedasnya juga. bener. jadi kayak. melengkapi satu sama lain ya. waduh iya. kapan gue punya satu sama lain. waduh iya. tolong. tolong. fokus ke makanan hari ini kita. betul juga. kita mau coba ayamnya. ayamnya. harus sih. harus ya. gak tahan godaan ya. harus banget pake nasi gak sih nih. orang Indonesia belum lengkap kalau belum pake nasi. coba ya Pat ya. yuk. 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 kenapa ya. sop. atau kuah-kuahan gini yang dikasih Indonesia. kalo dipakein sama nasi itu udah mas banget. tenang. emangnya itu kodratnya ya Pat. kodratnya ya. yang disertakan seperti itu. disertakan untuk berdua. aduh kesitu lagi bahasannya. hahaha. hahaha. gue seneng banget sih Pat. gue ajak kesini hari ini. enak ya ya. enak gue hari ini. perbaikan gizi. ini berarti main Indonesia ada yang belum gak nih. gue pengen makan lagi kayaknya. udah sih kayaknya. udah ya. udah. oke. berarti rating system. rating dulu nih kita. dari mana dulu nih. dari ini dulu. dari yang awal dulu. rice ball dulu kalau gitu. rice ball gue suka banget lagi. enak ya. gue rice ball. let's say gue 8.5. 9 ya. wah gokil. enak gue tertarik banget sama ini. karena. gue orang termasuk suka ikan nasi manis. oh gitu. makanya ini gue suka banget. oke deh. yaudah. lanjut. kita sekalian aja ya. oh sepaket. soalnya ini sepaket ya. berarti dua ini. ini gue kalau masing-masing 8. tapi kalau digabungin. gue 9 dari 10. wah. karena bener-bener. rasanya itu paling melengkapi gitu Pat. apalagi pakai nasi. pakai kuah. sudah 9 dari 10. gue juga setuju ini. kalau dibarengin 9 ya. harus banget sih. karena itu tadi. ini udah ada kuahnya dikasih. nasi dikasih. wah. terakhir. bebek tadi. nasi bebek. gue 8 sih. 8. karena. enak cuman. masih kalah sama dua ini. jadi gue. walaupun gue cinta bebek. cuman disini ayamnya juara. ayamnya juara. bebeknya juga juara. cuman kali ini. diadu sama dua ini. ini menang. itu. yang apa namanya. yambok ya. gak tau sih. itu aja maku bukan. cuman. ada iamnya. oke. 8,5. eh. tadi gue kasih udah berapa ya. 9 ya. oh yaudah. 8,5. oke. gue mau ya nih. kan lu sekarang. udah aktif di youtube lah. waduh ya. iya kan. kebetulan gue udah nonton beberapa. cuman yang baru-baru ini. tapi gue liat. ada video lu yang tentang. krisis identitas ya kalau gak salah ya. oh ya. nah itu gue belum nonton tuh kebetulan. nah lu. boleh dong. ceritain tuh. intinya gimana sih buat. oke. jadi. intinya kan dulu. gue mau mulai channel ini untuk. ke vlogging. kemudian gue berhenti. lalu gue lanjut. akhirnya masuk ke dunia per kpopan. bener. dunia Korea-korean ya. dunia musik lah. makanya tadinya gue sebenernya pengen fokus ke musik nih. di youtube gue tadinya. cuman. lama-lama gue merasa. kok. ternyata. apa ya. monoton gitu ya. aduh. kayaknya yang lebih. iya. gue bergejolak nih kayak. kayaknya gue bisa melakukan lebih. daripada cuman nge-bedah lirik. daripada nge-reak doang. makanya gue pengen. mengubah konsep channel gue. atau mengubah konsep video-video gue. menjadi lebih ke vlogging. dibandingkan. oke. balik ke dulu ya. iya. kayak sekarang gue pengen kayak lebih. genuine aja gitu. lebih-lebih. lebih jujur. makanya ini gue juga. ngubah makanan karena. review makanan ini berarti. salah satu bentuk rebranding. dari channel lu gitu. gue pengen memperluas konten aja sih. lebih ke vloggingnya jadi lebih keliatan. iya. oke. gue ngerti sekarang. nah. ngumpung ini nih. kita ngomongin tentang rebranding dan signature. channel. ini ada signature drink nih. signature drink dari yambo. yambo. ada yambo punch. punch yambo. betul. kita coba kali ya. oke. hmm. segar banget sih. wah. nah. akhirnya ada sari-sari minuman gitu ya. ngerti ada keliatan atau nggak. kayak pop-popnya gitu ya. iya. ini keliatan atau kayak popnya nih. kalau panas-panas nih. apalagi di daerah Bekasi suka panas ya. iya. lo kan ada Bekasi nih. panas-parah. panas-parah. tapi ini. pas banget sih buat orang-orang Bekasi. seger ya. hmm. yaudah. daternya kita mah strike. ini kan ada pancambok. hmm. kita langsung coba minum aja sekalian ya. nah. kan gue bilang gue udah pernah kesini. hmm. jujur. gue suka banget sama ini. kacang hijau. oh iya. gue justru agak kaget nih. baru dengerin. baru dengerin. itu dia. apa ya. gue merekomendasikan banget. coba-coba. warnanya hijau gitu loh. biasanya hijau itu buat bayang-bayang. hmm. enak loh. manis kan. enak loh. enak loh guys. kacang hijau. nggak salah ditaruh. jadi hijau. enak. enak. gue nggak expect se-enaknya sih. iya kan. karena seger. tadi masih dapet teksturnya. dan enak. ini sih. wah ini harus banget dicoba guys. iya. jus kacang hijau. enak banget. aduh enak ya. enak enak enak. kayak kalau gue bisa kesini. setiap hari kayaknya gue bakal balik di sini. setiap hari deh. karena gue suka banget. karena main glowing banget sih. jus kacang hijau. kayak. iya. come on ya. lo makanannya yang warna hijau. minuman pula. iya. jarang-jarang lo minuman yang warna hijau. enak gitu kan. kecuali minuman instan. ini juga. beli. buat di foto-foto enak Pak. iya. karena instagramable nih kayaknya. betul-betul. warnanya ya. warnanya bright banget. okay. jus strawberry. jus strawberry. okay. suger. rasanya kayak mingsek tapi masih jus. oh iya. kalau buat gue kayak gitu ya. iya. itu impresi gue. mungkin. karena susu dan gulanya ya. iya. cuman. kalau lo merasa milkshake itu kayak terlalu berat. agak-agak. agak gimana gitu kan. kadang-kadang suka terlalu. kental gitu kan. jus ini pas. ini pas banget sih. teksturnya pas. iya. dan gue suka asemannya. karena gue pecinta jus strawberry. oke. dan gue kadang-kadang tuh ada yang asem banget. ada yang gak asem. dan ini pas menurut gue. jus strawberry. manisnya pas. oke. ada tiga minuman. kita rating kali sekarang. empat tiga. tiga minuman ya. kita rating sekarang. kita mulai dari yang pertama dulu. kita coba pacar. malahin dulu. gimana menurut gue. 8 sih. 8? 8. 8. mungkin mengenal segar dan ada rasa-rasa. ya rasa-rasa buahnya atau rasa banget ya. jadi. 9,25. gue 8 sih. karena gue suka sih. gue suka banget sih. gue suka banget sih. gue suka banget ya. oke. sekarang adalah main. main spotlight-nya nih. jusnya ini nih. kacang hijau. gue gak expect banget. gue kacang hijau. gue 8,7. 8,7? iya. 8,7? dan strawberry gue kasih 8 doang. walaupun gue pecinta strawberry. cuma karena abis gue minum ini. kalah loh. kayaknya jus kacang hijau nya ini menarik banget. unik rasanya. oke oke. karena gak biasa gitu. oke oke. gue terima. lu berapa? jus kacang hijau ini karena gue udah sering minum ini. 9 ya. 9 ya. 9 ya. enak banget sih. tapi ini 9,2? 9,5. oke. 9,5 lagi. tapi ini. tadi yang buku pas ini. emang buat yang secara lagi panas pas banget. enak banget sih. karena segar dan enteng banget. lebih enteng dari jus gitu kan. ini emang harus bakal dicoba. oke. kalau jus kacang hijau tuh gue suka banget. 9 ya. gue kalau minuman tuh gue suka banget. apa jus kacang hijau tuh gue kayak. enggak jarang nemu. bahkan kayak gak pernah nemu. iya. gue belum pernah makan nemu disini. iya kan. nah ini emang udah. luar biasa. luar biasa. ini bukung enteng nih. kita sambil ngobrol enak. ini gue tunjukin dulu BTW. es krim nya ada. twister. twister. dan es krim nya ini udah menelek. karena kita tungguinnya. tapi kayaknya gue masih enak sih. cuman kayaknya bakal enak sih. karena ada sprinkles apa tuh bahasa ini. message. message. so inggris nih reportnya. kenapa tentang video lo building wall. dia gak tau message guys. oke. bisa coba lah ya. krim. enak sih. dessert yang pas. buat nutup-nutup makanan tadi. iya ya. udah. jadi. kalau minum yang sama yang seger-seger kayak gini. minumnya. yang kayak pacambok gitu. yang bagus. terus ditambah. makin seger lagi di akhir. kayak lu lebih energetik gitu. maksudnya setelah makan. mungkin yang enak gitu. feelingnya. iya. gue mulai nipet-nipet. karena lu mulai rebranding. dan lu mau nge-review makanan. kenapa lu pertama kali. ini pertama video review makanan. pertama disini kan. kenapa lu ngajak gue ke yambuk ya dia. karena. gue ngerasa ini tempat yang pas aja gitu. kembali lagi. tadi kan lu liat menu-mununya tuh. menu-mununya juga lumayan banyak. dan. variatif juga gitu kan. gue yang udah pernah kesini beberapa kali. juga ngerasa enak banget nih. nyobain makanannya. terutama ini. ini jadi halet-halet nih. gue pengen ngajakin aja. gue pengen nge-share. apa ya. restoran. enak-enak. dan gue tau lu enak ga sih. makanya gue. ngajak ke sini ya. ini kan teritorialnya. lu tau kan. teritorial. tapi gue baru pertama kali kesini. ya kan. gue kayaknya bakal kesini lagi. teman-teman. nice. enak ya tapi ya. enak banget. dan gak cuma itu. gue juga pengen ngasih tau. kalo lu emang disini. gak cuma indoor lu. iya. tadi gue liat di samping ya. di samping sana tuh. dan kalo lu liat sana. itu ada outdoornya. outdoornya ada. jadi emang udah for everyone. untuk semua orang. iya. terus gue liat disitu ada. buat main buat anak-anak juga ya. itu dia. jadi kalo menurut gue ini. perfect banget sih buat keluarga. makanya tuh. tadi kan makanannya udah. udah banyak. udah enak-enak juga kan. kita coba makanannya. itu. udah pas banget ya. kalo keluarga misalnya disini nih. ya kan anaknya silahkan main. enak banget gitu. bener. dan tempatnya tuh. ada meja luas kayak gini. ada meja yang. lebih smaller. jadi kayak lu. keluarga besar bisa. keluarga. sama temen-temen lu juga bisa gitu. betul betul. apalagi ada sofa. ini kayak. gila sofa loh. iya makanya. enak banget. enak banget. tapi ini nih bat. yang gue nih kayaknya. ini dessert yang jarang di. restoran-restoran nih. ada lapis legit nih bat. lapis legit. lapis legit. ini ya. tradisional gak sebenernya. tradisional. ini jarang di restoran-restoran menurut gue. iya jarang banget. dan. ini. gue tuh. inget kalau makan lapis legit. inget lebaran gue. karena biasanya. biasanya gitu ya. karena keluarga gue dulu. ada yang suka bawa lapis legit kalau. lebaran gitu. oh iya. yang lapis legit masih satu kotak gitu ya. iya. tapi kayaknya tadi gue juga liat bawa lapis legit ini. bisa dipasen yang kotaknya tadi. bisa dipen. iya. yang 20x20 kalau gak salah ukurannya. satu. satu loyang. iya satu loyang gitu ya. oke. kita coba. enak banget. mantis banget ya. mantis banget ya. mantis banget ya. banget gue udah lama makan lapis legit. mantis banget ya. bagus banget. nah ini banget. tapi sebisa enaknya. iya worth it sih. sebener worth it sih. wah. iya pake ice cream ya. wah. pake ice cream gue. wah. gue dipakai semua. enak banget. Biasanya mungkin karena lapis legit, entah mungkin lapis legit ya, biasa gue makan udah dingin apa gimana ya. Cuman ini ya, sih itu tempat-tempat lembut juga, gue gak yakin dia bakal keras dalam waktu cepat juga gitu. Enak ya, enak kan? Enak ya, mantap ya restorannya ya. Wah, oke, oke. Mungkin rating? Rating ya. Apa dessert-nya? Tampis legitan es krim? Gue es krim 8. Gue mungkin, ya mungkin karena es krim ya. Es krimnya, gue gak usah bilang es krim biasa atau enggak ya. Happy ya? Happy. Ya, 8 deh gue. Lapis legit. Gue gak nyangka biasanya salem betul sih. Eh, 9 deh gue. 9? Habis legitnya 9. Karena bener gue unik, jarang di restoran dan unik. Dan gak tau ya, karena mungkin personal value juga. Karena keluarga gue kalau lebaran sebuah makan alam segit. Iya, iya. Kayak kengit gitu kalau masuk lebaran. Ada nostalgia gila. Iya, nostalgia gila. Bener banget. Gue kayak, lu tadi bilang 9? Iya. 9. Gue 8, gak maniman. 8, gak maniman. Gimana? Dan menurut lo kalau gitu, untuk makanannya dulu deh. Bener, bener. Untuk keseluruhan yang teroleh. Kita ada cat's recourse meal lah gitu ya hari ini ya. Dan menurut gue. Wah, gue suka banget sih Pat. Lo jak ada ini. Karena beneran enak restorannya guys. Dan worth it. Harganya pun cukup affordable ya. Makanannya yang paling lo suka deh kalau gitu. Apa? Aduh. Kayaknya ayam ini sih Pat. Ayam ekoran ini. Ayam ekoran ini ya? Ini bener-bener. Walaupun beneran kencang tapi masih memanggil banget. Masih gue pengen makan lagi. Karena baunya juga gak sih? Iya, baunya juga enak banget. Enak banget. Oke, kalau untuk gue. Yang paling ngambil itu gue ini sih. Mundo Baru ini nih. Mundo Baru ini sih. Karena lo kore-woreat banget nih. Waduh. Waduh ngomongnya mas lagi itu ya. Iya, okelah gue terima. Tapi mungkin emang karena gue. Karena kan gue juga nasi. Makanya gak sebanyak itu. Iya betul. Jadi kayak dengan ayam yang lebih banyak juga. Porsinya pas. Ini udah pas banget sih rice ball nya. Untuk tempatnya gimana kalau menurut lo? Enak banget sih. Kayak tadi gue bilang. Cocok banget buat keluarga. Buat temen-temen. Yang pengen nongkrong bisa. Bareng keluarga bisa. Lu mau nongkrong bareng temen di outdoor bisa. Bawa anak bisa ya Pat. Betul. Itu kan kita kena ngotar ke sini ya. Iya. Cuman kalau lo liat juga kan ini semuanya luas ya. Parkirannya cukup luas. Parkirannya luas. Padahal disini tuh. Parkiran terbakan tuh kayak. Jarang ya. Parkirannya luas. Jadi gue advantage menurut gue. Dan makanya ini gue ngeliat sebenernya. Kan dibelakang ada mushola dan toiletnya. Itu kan ada mushola gitu. Ada mushola nya. Kayak. Luas banget. Wah ini enak banget ya. Ini cukup banyak. Tempat. Orang makan. Dan tempatnya ini strategis banget. Kalau lo keluar dari tol. Tol jor. Tol jor. Tol jor. Tol jor. Tinggal lo belok kiri. Lurus aja. Sekitar 800 meter tadi gue. Kalau nggak salah. Betul. Jadi ya pokoknya. Enaknya adalah. Kalau dari tol. Tinggal belok. Sali. Udah lurus aja. Iya bener. Nyampe ke sini gitu. Oke. Dan kalau gitu. Mungkin kadang kita udah coba makanan semuanya. Thank you. Dan udah. Thank you juga pengen ngajak gue hari ini. Thank you. Nampaknya ripat. Ya. Untuk alamatnya ini nih. Persis. Mungkin saya nanti akan kasih juga. Link Google Maps nya. Di description. Biar kalian bisa langsung cek. Di description box. Atau bisa langsung aja di at. Yambok. 2 Cibubur kalau nggak salah. Iya. Ini makannya yang enak banget. Saya merekomendasikan banget. Untuk kalian semua. Gue juga. Dan. Thank you juga untuk para crew. Wey. Terima kasih. Terima kasih. Cuma dia doang. Kala doang. Pokoknya. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian. Yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan. Intinya. Jangan lupa untuk makan ke Yambok. Mantir kayak gini. Coba-coba aja. Gue cobain pasti lagi. Lagi ya. Ini juga enak banget makanan. Iya. Gue pengen terima kasih sama Yambok. Thank you Yambok. Sudah membiarkan kita mereview tempat ini. Iya. Dan sudah. Sudah hadir di dunia ini. Kata. Gue puas banget makan disini. So. Again. Thank you so much guys for watching. Dan nama saya Rifat Satrio. See you on the next video. Bye.